Untuk informasi selengkapnya kita sapa dua jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano di Kementerian Kominfo Jakarta dan juga Tifal Solesa di gedung DPR RI. Kita akan ke Sisko lebih dulu. Sisko, jadi langkah konkret dari Kemen Kominfo apa setelah rapat kerja kemarin? Yang pasti adalah diupayakan untuk pemulihan data nasional terlebih dahulu. Fidi dan juga Saudara tadi juga sudah disampaikan juga dalam paket berita sebelumnya bahwa Kominfo ini dalam waktu tiga bulan semenjak kejadian ataupun juga penyerangan ransomware tersebut akan dilakukan pemulihan secara total. Namun memang untuk pemulihan ini kalau bisa disebutkan ini ada kendala karena dalam masalah backup itulah kemudiannya juga memang disampaikan ataupun juga yang terlihat dalam rapat dengan Komisi 1 kemarin antara kemudian Kominfo dan juga dengan BSSN. Nah dari BSSN yang sendiri juga bekerjasama untuk mencari kemudian siapa ataupun juga pelaku dari serangan ransomware tersebut yang kalau dikronologikan ataupun juga disampaikan ini sudah mulai ada upaya untuk penyerangan ini sejak tanggal 17 dan akhirnya upaya penyerangan ransomware ini terjadi pada tanggal 20. Nah tentunya memang masih belum mengarah kepada kemudian siapa pelaku utama dari penyerangan data nasional tersebut Fidi dan juga Saudara namun juga dilihat terkait dengan masalah indikasi-indikasi yang kemudian bisa nantinya mengerucut ke arah Sarah Fidi. Banyak juga yang mendesak ini tanggung jawabnya Kemenkominfo bahkan ada petisi untuk meminta menterinya mundur. Apa ada tanggapan dari sana? Baik kalau sampai saat ini tadi juga dalam acara komibarang seperti itu masih belum ada tanggapan secara resmi seperti itu dari kementerian namun kalau berdasarkan informasi terakhir setelah dengan rapat komis 1 kemarin Menkominfo dalam hal ini ada Budi Arim menjelaskan masih belum mau untuk komen ataupun juga memberikan suara terkait dengan hal ini namun diri yang berfokus untuk melakukan ataupun juga mencari solusi dalam langkah pemulihan data nasional tersebut karena kita mengetahui Fidi dan juga Saudara data yang terbackup ini hanya 2% kemudian ada sejumlah langkah yang kemudian akan disampaikan juga salah satunya adalah nanti akan menaikkan pada pada Senin nanti ataupun pada tanggal 1 Juli nanti adalah keputusan menteri seperti agar setiap kementerian dan juga lembaga nantinya akan melakukan backup data sehingga apabila ada kejadian yang serupa terjadi ini tidak bisa ditantangannya ataupun juga diantisipasi seperti itu namun memang kalau terkait dengan nantinya dari Menkominfo pendiri Budi Arim sendiri rencananya pada hari ini ataupun juga pada pukul 2 siang dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari teman kami di istana bahwa nanti akan ada rapat terbatas ada sejumlah hal kemudian yang rencananya ini akan dibahas utamanya adalah masalah PDNS 3 memang kami nantikan apa saja perbincangan yang akan dibicarakan namun kalau terkait petisi ini memang masih belum dijawab dan kalau kita lihat kemana petisi yang disampaikan dari oleh SafeNet seperti itu dalam CNSOR sedangnya sudah ada lebih dari 2.800 kemudian menantangannya petisi karena dinilai kejadian ataupun juga peretasan yang bisa juga berdampak pada data pribadi seseorang ini sudah cukup marak terjadi sedangnya dari catatan mereka ini sudah ada lebih dari 100 kasus dalam kasus peretasan tersebut kembali ke Anda Fidi baik Sisko tahan dulu kita akan bergeser ke gedung DPR RI ada Tifal Soleza Tifal kemarin rapat DPR bersama Kominfo dan juga BSSN dan meminta Kominfo dan BSSN membentuk krisis senter terpadu apalagi hasil evaluasi oleh DPR ini? itu baru satu dari tiga poin penting yang disampaikan oleh Komisi 1 DPR RI sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk segera memperbaiki sistem yang terdampak dari upaya peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS di Surabaya Jawa Timur hal lain yang juga dicermati oleh Komisi 1 DPR dalam rapat kemarin adalah dibentuk atau diupayakan dibentuk Satgas Nasional untuk segera melakukan pembaruan sistem secara berkala serta evaluasi berkelanjutan selepas insiden yang berlangsung pada 20 Juni lalu dan terdampak pada sistem layanan publik hingga saat ini yang disebutkan oleh pemerintah belum bisa pulih sepenuhnya sampai ada upaya recovery untuk data-data ini diupayakan maksimal sampai akhir Juli tahun 2024 selain itu DPR juga berencana akan melakukan rapat lanjutan untuk menindaklanjuti langkah-langkah lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah atas upaya pembaruan ataupun juga pemulihan data-data yang terdampak dari peretasan yang berlangsung terhadap Pusat Data Nasional atau PDNS sementara milik pemerintah di Surabaya Jawa Timur satu hal lagi yang juga menarik dicermati dalam rapat kemarin sebetulnya FIDI adalah pernyataan dari Sukamta anggota Komisi 1 DPR RI yang mengharapkan sebetulnya ada pansus atau panitia kursus yang dibentuk DPR untuk menindaklanjuti kasus ini karena ia menilai tidak sebatas pada kasus pada PDN ini saja tapi juga beberapa kali kita diterpah pada pemberitaan beberapa data diperjual belikan bahkan terakhir kali dilaporkan ada penjualan data di dark web atau di situs gelap terhadap data Inafis Polri dan juga Baiz TNI walaupun kemudian itu disebut sebagai data lama namun ini menunjukkan kalau menurut dari anggota Komisi 1 DPR dalam rapat kemarin ini menegaskan bahwa sistem keamanan atau cyber security terhadap data-data yang dijaga oleh otoritas terkait ini masih dipandang lemah rapat yang berlangsung kemarin ini sepenuhnya berdasar pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini merujuk pada pasal 46 ayat 3 yang menerangkan bahwa dalam hal tertentu wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan perlindungan data pribadi ada terusannya di pasal 47 yang menyebutkan atau memerintahkan kepada pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggung jawaban dalam pemulihan ataupun juga pemenuhan kewajibannya dalam pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi ini yang menarik untuk dicermati termasuk juga rencana untuk melakukan rapat lanjutan kepada Kemenkominfo dan juga BSSN sehubungan dengan pemulihan dari PDSN ini Fidi baik terima kasih Tifal Solesa dari gedung DPR RI Jakarta dan sebelumnya tadi ada Francisco Donasiano dari Kementerian Komunikasi dan Informatika selamat menikmati